DPR RI Desak BUM Informasi berupaya maksimal dalam ketersediaan stok dan distribusi APD, alat rapid test, vaksin, obat-obatan, vitamin, dan hand sanitizer. Ditemui usai memimpin rapat virtual Komisi 6 DPR RI dengan jajaran Direksi Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, dan PT Papros. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mendesak BUM Informasi memastikan harga dan ketersediaan obat-obatan serta alat bantu medis agar mudah didapat dan terjangkau masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Perpun nomor 1 tahun 2020 ada yang dialokasikan untuk BUMN-BUMN sebagai penugasan pengadaannya, kita harapkan yang vitamin ini secepat mungkin. Karena salah satu upaya pencegahan kita itu adalah imun kita karena ketersediaan suplemen dalam situasi yang tidak normal semacam ini. Arya Bima mendorong BUMN Farmasi mengesampingkan keuntungan dan mengedepankan tugas yang diberikan negara untuk menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Sehingga tidak menguntungkan pihak spekulan yang sengaja menimbun barang demi merauk keuntungan di tengah pandemi. Juga bagaimana jangan sampai distribusi hal-hal yang menyangkut mass production untuk upaya pencegahan ini masuk ke jaringan-jaringan distribusi yang bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sebesarnya. Maka kita minta jaringan distribusi entah itu Indofarma dan Kimia Pharma menjamin masker vitamin C kemudian... Ayu dan Arief, TVR Parlemen, Loporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.